Intro Halo sahabat sahabat bagus Jumpa lagi di channel dunia sahabat bagus Terima kasih sudah klik video ini Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa untuk tetap juga kesehatan ya sahabat Kali ini kita mau kulit-kulit cantik Seputar peternakan di negara kayaknya nih Wah, kira-kira seperti apa sih peternakan sapi di sana? Eits, tunggu dulu dong Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya dulu Biar makin kece nih Oke deh kalau gitu, yuk kita let's go Intro Wah, wah siapa nih yang nungguin pembahasan tentang peternakan sapi di Kenya Negara Kenya memiliki populasi sekitar 14 juta ekor sapi Yang berhasil membuat mereka menjadi salah satu bentuk agribisnis utama Dan mengonsumsi rata-rata sekitar 15-16 kg daging merah setiap tahunnya Dari keseluruhan populasi tersebut Sebagian besar terdiri dari belit lokal dengan asli Dan sekitar 3 perempatnya didominasi oleh para peternak lokal Kenya Pada awalnya, para peternak lokal mengembalakan sapinya Dan dapat memiliki hingga sekitar 200 ekor ternak Memeliharanya selama 5-10 tahun tanpa sekalipun menjual salah satu dari mereka Dengan tujuan sebagai stok Namun, kekeringan datang dan memusnahkan hampir 70% stok sapi mereka Hal ini tentu saja membuat peternak lokal lebih rugi besar-besaran Dan merasa putus asa Hingga akhirnya sistem feedlotting masuk ke negara Kenya Dan mulai dikembangkan di mana-mana Feedlotting adalah istilah yang digunakan untuk proses mengandangkan sapi Dan memberikan mereka pakan berkualitas tinggi Untuk membentuk daging dan menaikkan bubuk tubuhnya Sama seperti pengertian feedlotter di Indonesia Durasinya diperlukan bervariasi Mulai dari 60 sampai 120 hari Selama masa pengembungan ini Sapi-sapi akan diberikan pakan secara teratur Untuk mendapatkan bubuk badan yang maksimum Nah, dalam masalah breeding Dulunya Kenya hanya mengenal sistem kawin sedarah Yang mengakibatkan menurunnya kualitas jenis sapi yang dihasilkan Postur tubuh yang lebih kecil Kurang produktif Dan memiliki resiko mengalami kecacatan yang lebih besar Nah, untungnya saat ini disana sudah mulai dikembangkan sistem inseminasi buatan Yang akhirnya bisa menghilangkan tradisi breeding Hal ini membuat sapi-sapi menjadi jauh lebih produktif Tahan terhadap penyakit dan parasit Serta menghasilkan daging dan susu dengan kualitas yang lebih baik Pakan-pakan yang biasa digunakan di negara Kenya Berasal dari produk perkebunan lokal Seperti biji jagung Biji kapas Biji bunga matahari Dan premix Yang tersedia dari berbagai pelusen Formulasi pakan tersebut diolah tergantung pada kebutuhan nutrisi sapi Untuk menghasilkan tingkat kinerja yang diinginkan oleh para peternak Tentunya dengan mempertimbangkan kandungan nutrisi pakan Dan ketersediaan bahan baku Sayangnya di Kenya kerap kali terjadi kekeringan Yang membuat kualitas pakan dan sapi menurun Bahkan harga hewan ternak pernah berada di titik terendah sepanjang masa Sapi-sapi ini hanya memiliki bobot sekitar 250-300 kg Membuat para peternak harus memeliharannya jauh lebih lama dari waktu yang seharusnya Karena asupan nutrisi dan kondisi lingkungan yang buruk Membuat sapi-sapi kehilangan bobot tubuhnya dengan ekstrim Tapi ternyata hal tersebut tidak membuat semangat para peternak lokal di Kenya menurun Mereka justru semakin berambisi untuk mengembangkan sektor peternakan mereka Supaya menjadi lebih baik lagi Saat ini Kenya sudah berhasil menjadi negara pengekspor sapi ke Timur Tengah Wah keren banget ya Nah tadi kan sempat disinggung tuh Kalau sapi-sapi disana mengonsumsi pakan yang dicampur premix Atau yang biasa dikenal dengan konsentra Kalau mereka harus susah-susah dulu nyari bahan ternannya Di Indonesia udah tersedia loh Tinggal hubungi ke tak person sapi bagus berikut ini Atau langsung mampir ke marketplace sapi bagus di Sopi Atau Tokopedia untuk info penyesanan Langsung mampir aja ya Nah demikian deh sekilas gambaran peternakan di negara Kenya Ada yang mau tambah-tambah informasi gak? Jangan lupa melipir di kolom komentar ya Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Salam, sapi bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!